Halo Blibli Friends, selamat datang di Blibli Gadget Zone A sampai Z, semuanya tentang informasi gadget dan juga hometronic Jadi, Gadget Zone ini adalah tempat dimana kalian bisa mendapatkan informasi mengenai gadget dan juga hometronic, serta tips and trick dan juga tentunya promo menarik dari Blibli Perkenalkan, nama saya adalah Caca Hadika Bukan ya, kalau yang itu penyakit dagut Nama saya Hadika Sidagudi dari channel Dika ID Dan di video kali ini, saya akan membahas 2 buah laptop yang secara fitur dan juga spesifikasi Laptop ini cocok buat para pekerja atau mahasiswa Jadi laptop yang pertama, yang ada di kiri saya tapi yang ada di kanan kalian ini adalah laptop dari Acer Acer Aspire 5 Slim A514 Dan yang kedua, sebelah kanan ini adalah Asus Vivo Book Slit OLED Kita mulai dari Acer Aspire 5 Slim A514 dulu Alasan saya milih laptop ini adalah karena sekarang udah susah nyari laptop murah yang udah include dengan discrete graphic card atau GPU di dalamnya Untuk desainnya, ada peningkatan lah ya dibandingkan dengan versi lamanya Kalau dulu logo Acer-nya itu ada di tengah, di punggung layar dan gede banget Sekarang dia ada di bagian atas dan kecil aja Jadi terlihat lebih minimalis Kalau untuk beli kualitinya, laptop ini juga udah solid Kenapa? Karena dia udah pakai bahan yang namanya Magnesium Aluminium Alloy Jadi dia selain solid, tapi juga ringan Bobotnya itu ada di 1,5 kg dan ketebalannya cuma 1,8 cm Selain build quality yang bagus untuk Acer-nya ini juga saya suka Karena kan saya kebutuhannya biasanya bikin script ngetik-ngetik Dan engsel dari Acer Aspire 5 ini udah bisa ergo lift Jadi saat kita buka layar laptop ini, dia bakalan ngangkat bagian atas keyboardnya Yang bikin typing experience kita lebih nyaman Sayangnya kalau kita ngomongin engsel, buat kalian yang mungkin sibuk Biasanya pegang kopi terus buka laptop Dia sayangnya belum bisa dibuka dengan satu tangan Bisa sih ya, tapi agak maksa juga karena bagian bawahnya ikut ngangkat Terus kalau untuk layarnya, layarnya ini berukuran 14 inch dan panelnya pakai IPS Yang saya suka dari Acer, IPS-nya itu bener-bener real IPS Kayak laptop lain kan biasanya memang IPS, tapi IPS level Beda ya antara IPS dan juga IPS level Tapi kalau Acer ini udah pakai real IPS Dimana kalau kita lihat layarnya ini, ya jatuhnya lebih adem dibandingkan kita lihat yang IPS level Bahkan ada IPS yang menurut saya IPS tapi ke TNTN-an Terus untuk resolusinya ini, dia ada di Full HD Kalau untuk brightnessnya, sebenarnya dia cukup tinggi untuk ukuran laptop Acer Aspire Dia ada di 300 nits Jadi kalau misalkan kita laptopan di ruangan yang terang, contohnya ini ya Tuh, saya tembakan ke bagian lighting, dia masih bisa terlihat dengan jelas Cuman kalau terik banget di bawah matahari, ya 300 nits kurang lah Minimal menurut saya itu ada di 500 nits seharusnya Cuman karena ini seri Acer Aspire, seri entry level, seri mainstreamnya 300 nits udah oke Karena biasanya kompetitornya atau brand lain itu ada di 250 nits Kalau untuk penggunaan kerja sehari-hari, laptop ini udah dilengkapi dengan webcam juga Resolusinya ada di 720p 30fps, terus juga ada mikrofon Keyboard dan touchpadnya juga cukup nyaman untuk digunakan Dan nggak lupa buat kalian para pebisnis, pekerja yang datanya penting banget Laptopnya bener-bener nggak boleh dilihat sama orang lain Dia udah punya fitur fingerprint di bagian touchpad sebelah kirinya Oke, cukup kita bahas bagian eksteriornya Sekarang kita coba bahas bagian dalamnya atau dapur pacunya Jadi untuk Acer Aspire 5 ini dia udah pake prosesor terbarunya Intel di line-up mobile Dia udah pake Intel Core i5 Alderleague Dengan 1253U yang jumlahnya itu ada 10 core, jadi ada 2 performance core dan 8 efficiency core Dan untuk dedicated grafikatnya dia juga udah yang paling baru dari Nvidia di line-up seri M8 Jadi dia pake Nvidia MX550 Kalau untuk memory RAM-nya, sayangnya dia belum pake DDR5 Jadi dia masih pake DDR4, 8GB single channel dengan speed 3200MHz Tapi tenang, walaupun dia 8GB single channel, kalian masih bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel dengan kapasitas 16GB Jadi 8GB-nya ini onboard, tapi masih ada 1 slot lagi buat kalian yang pengen upgrade RAM Terus kalau untuk storage, storage-nya ini ada di 512GB SSD NVMe Gen 3, sayangnya ya Padahal dia udah pake Alderleague generasi ke-12 yang support NVMe Gen 4 Tapi karena harganya entry-level, mainstream, nanti kalian bakal tercengang sih dengan harganya ya Tapi nanti aja, dan saya bisa mau wajari kenapa dia pake SSD NVMe Gen 3 kalau kita lihat harganya Untuk speed-nya juga speed tertingginya NVMe Gen 3 dengan ada di kisaran 3700Mbps Karena biasanya di harga-harga entry-level itu speed-nya ya biasanya cuma 2000Mbps Dan kalau kalian ngerasa 512GB-nya ini kurang, tenang aja karena masih ada port SATA 2,5 inch lagi Buat kalian yang mungkin pengen upgrade storage SSD SATA ataupun hard disk untuk R-Shift Sekarang kita masuk ke bagian performa dari Acer Aspire 5 ini karena saya juga penasaran ya dengan Intel Core i5 Alderleague-nya Acer ini Dan pertama seperti biasa kita coba di skenario rata kanan jadi kondisi laptop-nya dicolok Dan power window-nya ada di best performance Dan hasilnya untuk performa single core-nya ini dia ada di kisaran 129 poin Kalau untuk multi-core-nya kita loop sebanyak 10 kali, running pertamanya itu gede banget ya 812 Running keduanya turun jadi 674 dan running ketiga sampai running kesepulunya stabil di kisaran 500 poin Sekarang kita coba di skenario kedua Jadi laptop-nya ini nggak di charge dan power window-nya ada di balance untuk menghemat baterai Dan yang terjadi ada penurunan performa memang tapi nggak banyak-banyak banget sebenarnya ya Dengan single core-nya itu tetap di kisaran 117 poin Running pertamanya ketika multi-core itu 721 poin Running keduanya stabil 500 poin Lanjut sekarang kita bahas untuk GPU-nya si Nvidia MX 550-nya ini Pertama seperti biasa kita coba sistem cooling-nya dulu kita tes stability-nya dapet berapa Dan hasilnya di time spy stress test dia lolos dengan skor yang hampir sempurna ya Jadi dia dapet 99,9% untuk tingkat stability-nya Jadi buat yang belum tau time spy stress test ini berarti dia di loop testnya 20 kali untuk kita lihat apakah dia throttling Dan stability 99,9% itu berarti sistem cooling-nya bagus banget Terus kalau untuk driver firestack-nya di 3DMark ini dia dapet skor 4197 dan time spy testnya dia di 1808 Sekarang gimana kalau kita gunakan dia untuk editing? Karena kayaknya bakalan sering dipakai untuk editing laptop yang satu ini Jadi seperti biasa kita coba di Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai Dan kita export ke 4K ini ya bukan Full HD Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 2 detik Untuk sebuah laptop mainstream ini udah lumayan kenceng banget Tapi gimana kalau kita gunakan dia untuk rendering 3D yang sebenarnya ini bukan laptop untuk rendering 3D Tapi gak apa-apa kita coba aja untuk mengetahui performa maksimalnya Dan kita lakukan di aplikasi Blender dengan template BMW Untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 14 menit 25 detik Dan GPU rendernya pakai kuda si MX550-nya ini mampu merender dengan durasi waktu 14 menit 9 detik Lanjut sekarang kita coba dia untuk performa gamingnya kayak apa Kita coba dulu di game casual kayak Dota 2 dan hasilnya Kita coba di resolusi Full HD ya dengan grafiknya fastest Untuk average fps dia bisa dapet 82 fps maksimumnya 88 fps Drop paling parahnya itu 72 fps Jadi masih sangat nyaman untuk dimainkan Terus setelah kita stress test benchmark tadi semuanya dan dia udah agak anget Kita cek suhu permukanya pakai FLIR Dan suhu tertingginya dia ada di 50,2 derajat celcius Untuk keyboard di tombol-tombol keyboard yang biasanya kita gunakan untuk main game Tombol WASD dia ada di 44,2 derajat celcius Lanjut untuk port Untuk port menurut saya dia masih lumayan lengkap Dengan di sebelah kiri kita dapet 1 buah USB Type-C yang juga udah support Intel Thunderbolt 4 Terus ada 2 USB 3.2 Gen 2 1 port Ethernet dan HDMI 2.1 yang bisa 4K 30 fps Sedangkan di sebelah kanan ada 1 buah port 3.2 Gen 2 Dan 1 buah audio jack Biasanya laptop-laptop yang pakai seri U U itu stand for ultra low power berarti dia mengutamakan baterai Kalau secara kapasitas baterainya ya kalau dibilang gede enggak juga Dia standar ada di 53Wh Cuman karena prosesornya seri U ultra low power Jadi laptopnya ini udah lumayan awet banget Ya ketika saya lakukan pengujian dengan memainkan video playback 1080p Dia bisa pertahan 10 jam 41 menit Awet banget untuk ukuran laptop yang juga udah punya dedicated grafikan Kita lanjut ke laptop yang kedua Yang namanya adalah Asus Vivobook Slate 13 OLED Yang sebenarnya udah pernah saya unboxing dan review juga di channelnya DKID Buat kalian yang mungkin pengen review jelasnya ya nanti bisa mampir ke channelnya DKID ya Bli-bli friends Jadi ini adalah laptop 2-in-1 atau convertible Dengan touchscreen yang layarnya itu sudah pakai panel OLED Sesuai dengan namanya Asus Vivobook Slate 13 OLED Jadi ukuran layarnya ini 13 inch Resolusinya ada di Full HD Desain dari laptop ini memang agak sedikit berbeda ya Daripada laptop 2-in-1 atau convertible yang lainnya Asus Vivobook Slate 13 OLED ini bisa saya bilang mirip iPad Karena keyboardnya tipis dan layarnya yang tebal Seperti tablet Karena memang dia bisa dicopot seperti ini Dan bagian motherboard, prosesor, RAM dan juga storage-nya Itu ada di dalamnya casing si tabletnya ini Gak di dalam keyboard kayak si Acer ini Kalau untuk beli kualitinya Sebagian besar materialnya dia menggunakan aluminium Dan kata Asus desainnya ini memang menyesuaikan dengan anak muda Makanya dibuat semenarik mungkin dan seportable mungkin Dengan bobotnya itu cuma 1,4 kg Dan ketebalannya cuma 1 cm Jadi dia bisa lebih compact kalau kita bawa kemana-mana Nah ini cocok buat kalian yang mahasiswa Yang biasanya kelasnya itu ada di lantai 1 Terus jam siang SKS selanjutnya itu lantai 12 gitu ya Terus liftnya antri kalian bisa pakai tangga aja Pakai laptop ini gak bikin encok Terus kalau untuk urusan layar keunggulan utama dari laptop ini Ya jelas layarnya ya Karena panelnya ini udah pakai panel OLED Jadi kualitas gambar dan juga warna yang dihasilkan oleh laptop ini Ya ciri khasnya OLED Dia lebih tajam dengan kontras rasio yang bagus Terus kalau kita ngomongin sRGB dari layarnya ini Dia ada di 95% hampir 100% Dan gak cuma itu Untuk layarnya ini juga udah memiliki sertifikasi Pantent Validated Sertifikasi yang biasanya digunakan sama editor-editor lah Dan dia juga udah punya sertifikasi Dolby Vision Jadi buat kalian yang mungkin nunggu kelas Kelas berikutnya biasanya kan istirahat 15 menit Atau setengah jam bahkan 1 jam ya Jadi kalian bisa nonton konten Netflix dulu Yang support dengan Dolby Atmos Suaranya itu akan terdengar ranah-ranah sinematik lah Gak cuma itu touchscreennya ini juga udah responsif Lumayan lancar juga Dan kalau misalnya kita perlu pakai laptop ini di keadaan outdoor Brightnessnya itu terang banget Lebih terang ketimbang sR ini SR tadi kan 300 nits Kalau ini 500 nits Kalau tiba-tiba kalian disuruh keluar dari kelas Terus dijemur di lapangan Suruh ngerjain tugas pakai laptop gitu ya Aman-aman aja Layarnya itu gak silau 500 brightness nits Terus kalau misalkan kuliah kalian Tiba-tiba dosenya bilang Wah untuk besok kita online dulu Gak usah offline dulu Sering kan ya sekarang ya Karena terbiasa online Jadi dosenya tiba-tiba bilang Online aja Gak usah offline Ya biasanya dosen-dosen yang males Tapi gajinya tetap sama ya Tapi tenang aja Karena untuk webcamnya ini Dia udah dilengkapi dengan resolusi 1080p 30fps Dan gak cuma satu ya Jadi kameranya ini ada dua Satu lagi kamera belakangnya ini juga memiliki resolusi yang Ya mirip-mirip dengan tablet 13MP dengan resolusi 1080p 30fps juga Kalau untuk fotonya dibandingkan dengan smartphone Ya beda sih ya Siapa yang mau foto-foto pakai laptop tablet seperti ini Karena berat juga ya Untuk vlogging juga berat Tapi kalau untuk hanya untuk scan-scan dokumen Foto objek untuk keperluan meeting Itu masih fine-fine aja Lanjut lagi untuk keyboardnya Keyboardnya ini sebenarnya udah cukup nyaman Untuk ukuran keyboard eksternal Jadi tactile-nya menurut saya masih oke Walaupun keyboard eksternal itu pasti tipis Yang perlu agak penyesuaian menurut saya adalah di bagian touchpadnya Karena touchpadnya ini ukurannya agak lebih lebar dikit Dan kliknya itu travel districtnya gak sejauh laptop yang built-in dengan trackpad biasanya Sampai sini semua bagian laptopnya memang terlihat asik untuk dipakai Tapi ada satu hal yang harus kita kompromi Yaitu spesifikasinya Untuk SKU yang kita bahas ini Dia pakai Intel Pentium Silver N6000 Jadi masih pakai Pentium Dan untuk memori RAM-nya Dia pakai DDR4 8GB dengan speed 2933MHz Dan untuk storage-nya Kalau saya cek di website-nya ESUS sih Katanya dia pakai NVMe Gen4 ya Tapi ketika saya cek di CrystalDisk Speed-nya itu gak lebih kenceng dibandingkan Acer yang pakai NVMe Gen3 Speed-nya ada di kisaran 1800Mbps Terus kalau kalian pengen upgrade-upgrade yang gak bisa ya Karena bagian Mubu-nya, bagian komponennya itu ada di bagian layar Dan ASUS pun gak menyarankan untuk tablet atau laptopnya ini dibongkar Jadi kalau kalian tanya apakah bisa di-upgrade Untuk yang satu ini gak bisa Terus kalau untuk performanya Karena ya dia masih pakai Intel Pentium Ketika kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan Untuk single core-nya dia gak sampai 100 poin Kurang satu aja jadi 100 poin, 99 poin Kalau untuk multi-core-nya kita loop sebanyak 10 kali Dia stabil di kisaran 200 poin Dan sama kayak Acer tadi ketika kita coba di skenario kedua Jadi laptopnya gak di-charge Dan power window-nya ada di balance Gak ada penurunan performa ya Jadi single core-nya turun sih Tapi dikit banget, 84 poin Kalau untuk multi-core-nya masih tetap dapat rata-rata 200 poin Terus ketika kita tes run juga Di time spy stress test Kita loop sebanyak 20 kali Walaupun skornya gak sebaik Acer Tapi dia masih lolos Dengan skor 97% Dan kalau untuk file stack-nya Ada di 328 Time spy-nya ada di 847 Terus kalau kalian tanya apakah laptop ini cocok untuk editing Dan juga rendering 3D Kita udah sempet tes Tapi karena gak selesai-selesai Jadi kita putuskan untuk tesnya Udah lah, gak usah lah Karena terlalu lama Jadi Premiere Pro-nya kita abort Terus blendernya juga kita abort Karena dia terlalu lama Kalau untuk gaming Ya kalau misalkan kalian mau maksain Di Dota 2 Dengan resolusi Full HD Grafiknya fastest Average FPS dia dapatnya 26 fps Maksimumnya 36 fps Jadi kalau kalian gunakan untuk produktivitas Atau gaming yang gak berat Ya dia bukan segmentasinya sih Karena memang dia kelasnya laptop convertible 2 in 1 Dengan Intel Pentium Silver N6000 Jadi kebutuhan medium ke low lah Dan kalau kita ngomongin port Atau konektivitas Ya karena dia lebih tipis Dan juga lebih compact dibandingkan Acer ini Karena Acer ini kan dia claim shell ya Jadi di posisi keyboardnya itu ada portnya Kalau ini kan enggak Jadi casingnya itu juga jadi Mobonya dan juga jadi portnya Jadi portnya lebih sedikit ketimbang Acer ini Jadi disini hanya disediakan 2 USB Type-C 3i T.2 Gen 2 Terus juga audio jack Dan micro SD card reader Udah itu aja Tapi dari semua kekurangannya ini Setidaknya dia punya baterai yang cukup tahan lama Saat kita lakukan tes dengan video playback 1080p Brightness 50% Volume 20% Dia bisa tahan sekitar 9 jam Masih oke banget Nah sekarang kita masuk ke bagian harga ya Untuk harga Harga normalnya ya Harga normalnya Asus VivoBook Slate 13 OLED ini dibanderol dengan harga 8.800.000 Untuk Acer ini 12.420.000 Sekali lagi itu adalah harga normal Cuman bukan BliBli namanya Kalau enggak bisa kasih diskon yang lebih Jadi kalau kalian belanjanya di BliBli Dan juga pakai kode promo laptop slash 4 Kalian bakal dapat diskon sampai 1 jutaan Jadi kalau 12 juta tinggal 11 juta 8 juta tinggal 7 juta Dan yang enggak kalah menarik semuanya itu free ongkir Untuk laptop itu ongkirnya lumayan ya Laptop itu ongkirnya bisa 200 ribu Tapi di BliBli bisa free ongkir Dan yang paling penting adalah Dijamin original Jadi kalian enggak bakal dapat barang KW Ataupun barang second Terus pengirimannya ini juga dijamin Tepat waktu Dan ingat ya Kode promo ini cuma sampai 31 Desember 2023 Enggak dong 2022 Tinggal beberapa hari aja Terus bukan cuma 1, 2, 2 laptop ini aja Yang didiskon sama BliBli Tapi untuk gadget dan juga aksesoris lain Itu bakalan didiskon Dan di BliBli semuanya dijamin Pasti gratis ongkir Pasti ori Pasti tepat waktu Dan pasti puas Pastinya di BliBli Dan kemarin itu saya sempat cek di BliBli Ya memang diskonnya gede-gedean banget Sampai 31 Desember Jadi buat kalian yang minat Cepet-cepetan aja Nanti linknya akan saya taruh Di kolom deskripsi di bawah Oke lah Jadi mungkin cukup segitu aja Video review dari Asus VivoBook Slate 13 OLED ini Dan juga Acer Aspire 5 A514 Kesimpulannya dari saya Kalau misalkan kalian butuh sebuah layar yang gede Yang juga bisa jadi tablet Touchscreen convertible 2-in-1 Dan harganya masih terjangkau Ya saya bakal saranin Asus VivoBook 13 Slate OLED ini Ya karena dia bisa 2-in-1 jadi tablet Atau orang biasanya bilang laptop transformer lah Karena dia bisa berubah Lalu spesifikasinya juga udah mendukung Untuk pekerjaan yang dilakukan Tapi kalau misalkan kalian butuh laptop yang biasa aja Climshell Terus harganya juga masih terjangkau Untuk spesifikasinya yang paling baru ini Spesifikasi yang menurut saya masih mumpuni Ya Acer Aspire 5 Slim A514 ini Akan cocok untuk jadi pilihan kalian Karena secara prosesor Dia udah menggunakan Intel Core FF12350U Alderleague Yang tentunya support untuk multitasking dan aplikasi berat Karena dia punya performance core dan juga efficiency core Terus kalau misalnya pengen main game Acer Aspire 5 ini juga memiliki grafik card Yang mumpuni dengan Nvidia MX 552 GB nya Jadi cukup segitu aja Saya Indika Stabudi bukan Caca Indika See you on the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax